Beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan di Belitung semakin meningkat, hal itu juga berbanding lurus dengan pertumbuhan hotel di Belitung. Ditetapkannya pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Belitung, banyak bermunculan hotel-hotel baru di Kabupaten Belitung guna mendukung pariwisata di negeri Laskar Pelangi ini. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fattah mengatakan, maraknya pembangunan hotel di Belitung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang semulanya adalah masyarakatnya menyandarkan segi-sedi kehidupannya adalah dari tambah kemudian mereka geser nilai tersebut yaitu dalam bentuk kepariwisataan. Dari komitmen itu, dari masyarakat kemudian kita melihat bagaimana kemudian mulai bermunculan adanya hotel hotel, tidak cukup berhenti di situ saja, kemudian bertumbuhan berbagai hotel-hotel yang ada di Kabupaten Belitung ini. Dan kita melihat di sini adalah bahwa dampak efeknya daripada hadirnya hotel-hotel ini tentu yang pertama adalah menyerap daripada tenaga kerja yang ada di pulau. Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Salem mengatakan, meskipun beberapa minggu terakhir jumlah hunian hotel di Belitung menurun drastis, namun pemerintah akan terus mencari solusi agar kunjungan pariwisata di Belitung kembali meningkat. Seminjak Januari begitu regulasi penerbangan kemarin itu memang terakhir turun, bahkan rata-rata hotel saat sekarang tidak lebih dari 30 persen. Rata-rata, bukan kerja solusi. Ini adalah problemnya. Sekarang melihat kondisi seperti ini ya, kita pemerintah kan, kita juga berupaya segera bagaimana cara menyelesaikan. Kita sudah tahu akan masalahnya, karena regulasi penerbangan kemarin itu. Kita berupaya mencari bagaimana solusinya, alhamdulillah, bagaimana kita sudah ilmu dengan air air, 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 air. Sejak tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan di Belitung semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2018, ada sebanyak 467.571 wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Dari Tanjung Padam Belitung, Desi Megawati, mewartakan.